Mereka yang tersandung hanya dalam satu hal bersalah atas semuanya, Jakobus 2 ayat 10-11, dan darah lembu jantan dan kambing tidak cukup untuk membenarkan mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Perhatikanlah apa yang saya tekankan ini. Kalau kamu, laki-laki yang bukan Yahudi, mengikuti ajakan guru-guru palsu itu untuk disunat, berarti kamu seolah menantang Allah. Aku tidak perlu lagi keselamatan yang Kristus kerjakan di kaya salib. Karena artinya kamu hendak meninggalkan Kristus, lalu mengusahakan keselamatanmu sendiri dengan mengikuti aturan-aturan agama Yahudi. Dan perlu saya beritahukan kepadamu bahwa setiap orang yang mengikuti hukum sunat, wajib taat juga kepada semua perintah dan aturan dalam hukum Taurat. Kalau kamu berusaha menjadi benar di hadapan Allah melalui hukum Taurat, berarti kamu seolah-olah memutuskan hubungan dengan Kristus dan berkata kepada Allah, Aku tidak perlu lagi kebaikan hatimu. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 2 hingga ayat yang keempat. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, jemaat Galatia diganggu oleh mereka yang mengajakan bahwa orang Kristen perlu menaati hukum Musa. Pria perlu disunat seperti yang diperintahkan oleh hukum Taurat. Masalah yang menjangkiti banyak gereja pada awalnya. Paulus menyajikan argumen yang kuat dalam membela Injil Kristus, yakni berupa argumen pribadi, yaitu pengalamannya bersama dengan jemaat ataupun orang Galatia sendiri. Lalu ada argumen Alkitab, yaitu kesaksian perjanjian lama. Lalu ada argumen praktis, yakni bagaimana seseorang menjadi anak dan pewaris Tuhan. Lalu ada argumen sentimental, yaitu menarik hubungan dengan mereka, dengan orang-orang yang berhubungan dengan Paulus. Lalu ada argumen alegoris, yaitu menggunakan Hagat dan Sarah sebagai ilustrasi. Jadi Paulus berusaha untuk berunding dengan saudara-saudaranya di gereja-gereja Galatia. Kemudian, dengan otoritas kerasulannya, Paulus bersaksi tentang konsekuensi mempercayai apapun mengikuti hukum Taurat. Konsekuensinya sangat serius dan harus dipertimbangkan secara serius oleh setiap orang Kristen. Yang pertama, tidak akan mendapatkan keuntungan dari Kristus, jika Anda disunat. Ini harus dipahami dalam konteksnya. Paulus tidak mengutuk sunat dalam setiap kasus. Boleh dibaca atau bandingkan dengan risa para rasul 16 ayat 3. Dia menentangnya ketika selesai dengan gagasan itu perlu untuk pembenaran. Paulus berurusan dengan ajaran bahwa sunat diperlukan untuk keselamatan. Kristus tidak akan memberikan keuntungan apa-apa. Sungguh-sungguh pemikiran yang menakutkan. Berkat-berkat yang disediakan Kristus tidak akan menjadi milik mereka. Misalnya pengampunan dosa melalui darahnya, karunia roh kudus sebagai jaminan warisan mereka, lalu kebesaran kuasa Allah terhadap mereka yang percaya. Hak istimewa menjadi sesama warga negara dan anggota keluarga Allah. Sungguh, semua berkat yang Yesus tawarkan tidak akan bermanfaat bagi mereka. Kristus tidak hanya tidak akan menguntungkan siapapun yang disunat untuk diselamatkan. Yang kedua, wajib taat kepada seluruh hukum Taurat. Setiap orang yang disunat sekali lagi, ini harus dipahami dalam konteksnya. Paulus menjelaskan bahwa konsekuensinya mempengaruhi semua orang. Bukan hanya untuk seseorang yang disunat, tapi untuk setiap pria yang disunat. Paulus menjelaskan bahwa dia menulis dengan sangat serius. Perhatikanlah apa yang saya tekankan ini. Kalau kamu laki-laki yang bukan Yahudi mengikuti ajaran guru-guru palsu itu untuk disunat, berarti kamu seolah menantang Allah. Aku tidak perlu lagi keselamatan yang Kristus. Kerjakan di kayu salib, Galatia 5, ayat 2. Sekarang dia menambahkan, Dan perlu saya beritahukan kepadamu bahwa setiap orang yang mengikuti hukum sunat wajib taat juga kepada semua perintah dan aturan dalam hukum Taurat. Galatia 5, ayat 3. Pernyataan Paulus harus ditanggapi dengan serius karena berupa sumpah. Dia wajib mengikuti seluruh hukum Taurat. Dia mengikatkan dirinya untuk mematuhi semua hukum musa yang menempatkan seseorang di bawah kuk yang tidak dapat ditopang. Jadi sekarang, kenapa kalian menentang Allah dengan menyusahkan saudara-saudari si iman yang bukan Yahudi itu? Baik kita maupun nenek moyang kita tidak pernah mampu melakukan seluruh intahat. Lalu kenapa membebani mereka dengan semua itu? Kisah para Rasul 15, ayat 10. Hukum menempatkan mereka yang tidak menaatinya di bawah kutukan. Galatia 3, ayat 10. Mereka yang tersandung hanya dalam satu hal bersalah atas semuanya. Yakobus 2, ayat 10-11. Dan darah lembu jantan dan kambing tidak cukup untuk membenarkan mereka. Ibrani 10, ayat 1-4. Orang seperti itu benar-benar terjerat oleh kuk perbudakan. Galatia 5, ayat 1. Rasul Paulus terus menjelaskan konsekuensi dari mengikuti hukum Taurat untuk keselamatan mereka. Hal yang ketiga kita pelajari mereka akan diasingkan dari Kristus. Bagi yang mencoba dibenarkan oleh hukum Taurat. Mereka yang mencari keselamatan atas dasar memelihara hukum Musa dan upaya dari banyak pihak di Israel. Bukan hanya mereka yang adalah orang Kristen Yahudi. Tetapi juga orang Israel yang tidak percaya kepada Kristus. Roma 9, ayat 31-32. Kemudian pasal 10, ayat 1-4. Ini berlaku bagi siapa saja yang ingin diselamatkan melalui hukum Musa. Mereka telah menjadi jauh dari Kristus. Seperti yang diungkapkan oleh berbagai terjemahan. Misalnya ESV dan NASB menerjemahkan dijauhkan dari Kristus itu sebagai terpisah dari Kristus. Lalu NIV menerjemahkan terasing dari Kristus. Lalu NRSV menjelaskan ataupun menerjemahkan memutuskan dirimu dari Kristus. Dan kemudian King James Version menerjemahkan menjadi Kristus menjadi tidak berpengaruh. Mirip dengan peringatan yang diberikan oleh Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Bagi mereka yang tidak berbuah akan dipotong di dalam Yohanes 15, ayat 1-6. Bagi mereka yang kehilangan kasih mula-mula mereka, lalu juga bagi mereka yang suam-suam kuku, dikatakan konsekuensinya akan dimuntahkan. Lalu perhatikan, baik Yesus maupun Paulus sedang berbicara kepada orang-orang Kristen. Konsekuensi bagi orang Kristen yang percaya kepada hukum Musa untuk keselamatan kemudian dinyatakan dengan sangat buruk. Mereka akan jatuh dari kasih karunia. Mereka yang mencoba dibenarkan oleh hukum Taurat sekali lagi. Paulus berbicara kepada orang-orang Kristen yang merasa bahwa sunat dan hukum itu perlu. Tetapi menurut hukum Taurat tidak ada seorang pun yang benar-benar dapat dibenarkan. Roma 3 ayat 20. Jadi usaha mereka akan gagal. Mereka telah jatuh dari kasih karunia. Ini adalah salah satu pernyataan paling jelas tentang kemungkinan kemurtadan. Paulus memperingatkan orang Kristen, seseorang tidak dapat jatuh dari sesuatu jika mereka tidak pernah ada di sana. Mereka yang dalam keadaan demikian berada dalam bahaya jatuh darinya. Jika tidak ada bahaya kemurtadan, pernyataan Paulus tidak ada artinya. Ini hanya salah satu dari banyak perikot yang memperingatkan tentang bahaya kemurtadan. Yesus memperingatkan murid-muridnya untuk memotong dahan-dahan atau ranting-ranting yang tidak berbuah. Yohanes 15 ayat 1 sampai 6. Paulus memperingatkan orang-orang Kristen non-Yahudi di Roma tentang hal yang sama. Lalu surat Ibrani dipenuhi dengan banyak peringatan seperti itu. Misalnya, oleh sebab itu, marilah kita lebih sungguh-sungguh, lebih memperhatikan dan menaati ajaran yang sudah kita terima dari Yesus, Anak Allah, supaya kita tidak ikut disesatkan oleh arus jahat dunia ini. Ibrani 2 ayat 1. Petrus juga meninggalkan banyak peringatan. Dapat kita baca sendiri di dalam 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Kemudian ayat 20 sampai 22. Kemudian pasal 3 ayat 17. Lalu tentang keamanan orang percaya dapat dibaca di dalam Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Adalah bagi mereka yang tetap setia kepada Kristus. Jika tidak, mereka tidak akan menerima warisan mereka. Wahyu 2 ayat 10 C. Sebagai kesimpulan, betapa mengerikan konsekuensi dari mempercayai hukum Musa untuk keselamatan. Kristus tidak akan berguna, berhutang pada hukum yang tidak bisa menyelamatkan. Terpisah dari Kristus, jatuh dari kasih karunia. Orang Kristen mungkin tidak tergoda untuk percaya pada hukum Musa pada hari ini. Tapi tetap harus kita jaga. Tidak percaya pada diri sendiri. Atau pada hukum lain. Atau agama apapun dari manusia. Kalau tidak, konsekuensinya akan sama. Jauh lebih baik untuk tetap setia kepada Yesus Kristus. Dan menikmati kasih karunia Kristus. Menikmati berkat keselamatan dan pengudusan yang ditawarkan Yesus. Sebuah hukum yang perintah-perintahnya tidak memberatkan. Lalu persatuan dengan Kristus. Dengan kehidupan dan kekuatan yang ditawarkan di dalam persekutuan seperti itu. Ayat-ayatnya dapat saudara baca sendiri. Berdiri dalam kasih karunia Allah. Oleh karena itu, kita sangat memuji penguasa kita, Kristus Yesus. Karena sekarang melalui dia, kita berdamai dengan Allah. Kita sudah memperoleh hubungan erat dengan Allah. Dimana kita berdiri teguh di atas kebaikan hatinya. Semuanya itu kita terima karena percaya kepada Kristus. Jadi sekarang kita bersuka cita, bahkan berbangga. Karena kita mempunyai keyakinan untuk menikmati kemuliaan Allah bersama Kristus. Roma 5, ayat 1-2. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya kita yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Melalui ketidaksanggupan kita semua untuk melakukan hukum Taurat. Kita boleh sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Dan hidup menuruti perintah-perintah firmannya. Kiranya Tuhan Yesus sangat biasa memberkati dan menyertai kita. Shalom. Sampai jumpa di video selanjutnya.